Masih dari Jakarta, pemirsa sebagai antisipasi banjir di musim penghujan, Pemprov DKI Jakarta mengeruk lima waduk di wilayah ibu kota. Salah satunya adalah waduk fluid di Jakarta Utara. Jakarta menerapkan sejumlah langkah antisipasi banjir di antaranya pengerukan waduk. Waduk fluid di Jakarta Utara menjadi satu dari lima waduk yang dikeruk. Waduk fluid mengalami pendangkalan akibat endapan lumpur serta pertumbuhan tanaman enceng gondok yang tidak terkendali di sekitarnya. Ini untuk antisipasi banjir, tapi di samping itu juga kita, di mana ada waduk dangkal, di mana ada kali dangkal, kita melakukan normalisasi. Kecuali di jalan raya, jalan raya kan kalau di jalan sini kan jalannya macet, kita melalui pasar ikan, kampung bandan, ancol, itu kan kawasan macet total. Nah itu kesulitannya hanya kendala angkut lumpurnya aja gitu kan mobilitasinya. Pengurukan waduk hingga ke dasar diharapkan bisa menjadi wadah penampung air saat musim penghujan tiba. Untuk mempercepat proses pengurukan, dinas terkait menurunkan alat berat dan bekerja hingga 24 jam. Tim Liputan Ainews melaporkan. Untuk memantau bagaimana kondisi di Waduk Pluit, kita langsung bergabung dengan rekan Armalina di sana. Selamat siang Armalina, apakah proses pengurukan saat ini masih berjalan? Ya, Deta Wilson dan juga Pemirsa, hari ini kami tidak melihat adanya aktivitas pengurukan di Waduk Pluit Jakarta Utara dikarenakan hari libur. Namun beberapa hari lalu tim kami juga sudah sempat mendatangi ke Waduk Pluit ini bahwa pengerjaan sudah mencapai 85% dan sudah memasuki tahap finishing. Untuk kondisi di Waduk Pluit Jakarta Utara ini juga sudah lebih bersih dibandingkan sebelumnya. Serta sampah-sampah maupun eceng gondok yang sudah dilakukan pengerukan ini sudah disingkirkan ke tepi waduk. Dalam pengerukan Waduk Pluit ini setidaknya diterdapat 13 alat berat yang diturunkan untuk pengerukan. Dan hal ini dilakukan oleh suku dinas sumber daya air Jakarta Utara untuk mengatasi banjir di DKI Jakarta saat masuk musim penghujan dengan melakukan pengerukan sejumlah waduk di ibu kota. Salah satunya adalah di Waduk Pluit Jakarta Utara ini yang sudah dikerjakan sejak Juni lalu dan ditargetkan angka rampung pada akhir November 2019. Pengerjaan ini terus dilakukan secara 24 jam non-stop di saat hari biasa. Hal ini dikarenakan untuk mencapai target bahwa diselesaikan sebelum masuk musim penghujan. Dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga berharap bahwa nantinya ini waduk dapat menerima air setinggi 3 meter dan diharapkan saat masuk musim penghujan Jakarta tidak dilanda banjir lagi. Dan Wilson, dia tadi juga pemirsa, ternyata di hari minggu ini di sekitar Waduk Pluit Jakarta Utara juga banyak warga yang melakukan aktivitas berwisata dengan menikmati santapan kuliner dengan memandangi pemandangan Waduk Pluit yang jauh lebih bersih. Mereka menyambut positif dengan adanya pembersihan sejumlah waduk di DKI dan berharap bahwa pembersihan dan juga perawatan di waduk dapat terus terjaga. Deta dan juga Wilson. Baik, terima kasih Armalina as laporan Anda. Selamat kembali bertugas.